Eyalah, masih ada gratisan ya di dunia ini. Padahal kalau pompa itu sampai rusak, Bapak lah yang harus memperbaikinya sendiri. Aku di sini tinggal selalu Bapak sama Ibu, udah masuk hari ketiga. Dan selama aku tinggal di sini, aku melihat rumah ini belum layak untuk dijadikan tempat tinggal, karena rumah ini belum sepenuhnya jadi. Tapi mau tinggal di mana lagi, karena Bapak sama Ibu udah gak ada tempat tinggal selain di sini. Sudah dua tahun Bapak dan Ibu menempati rumah ini. Dulunya mereka mengontrak, namun demi ingin memwujudkan impian memiliki rumah sendiri, maka mereka pindah ke sini. Jadi, kalau kita mau ke WC, itu mesti ditutup pakai ini. Karena emang gak ada pintu. Bapak sama Ibu yang ada di rumah ini. Seperti yang kita lihat, cuma seperti inilah keadaannya. Dan sama kayak kamar mandinya. Di sebelah itu gak ada pintu. Jadi kalau misalkan kita mau mandi, di belakang ada beberapa ternak peliharaan Ibu. Dulunya itu Ibu punya 30 ekor mentok. Cuma yang lainnya itu dijual. Jadi tinggal 3 ekor. Nah, yang dijual itu hasilnya itu buat nambah-nambah beli-beli bahan gitu, untuk perbaikin rumah. Selain pembuat kerupuk gandum, Bapak juga seorang tambal ban. Kok gak minta bayaran, Pak? Enggak. Kuali di kampung tuh kalau dimingkai bayaran, kasihan. Terus, Bapak mau dapat uang tambahan dari mana? Ya, dari mana aja ya, gak tahu. Paling dari tambahan tuh bayar. Kalau orang pinjem pompa, ya gak bayar. Tapi kalau orang nembel, bayar. Tapi kan lumayan, Pak, kalau misalkan satu hari misalkan ada orang yang 10-10 orang pompa ban. Ya, mestinya begitu. Tapi ya di mana lagi ya. Kalau pompa-nya memang pompa begitu, memang gak bayar. Tapi kalau pompa pakai mesin. Eyalah, masih ada gratisan ya di dunia ini. Padahal kalau pompa itu sampai rusak, Bapak lah yang harus memperbaikinya sendiri. Bukan orang-orang yang meminjam. Nah, mungkin peruntungan Bapak berubah hari ini. Ternyata ada orang mau nambal ban nih. Oh ya, gak jadi nebel. Minjem pompa lagi. Ya, cuman minjem lagi, Pak. Kasih di pengutut biaya lah, Pak. Maksudnya suruh bayar. Biar cuman berapa kan lumayan, Pak. Nambah-nambah. Tapi pada akhirnya Bapak gak minta bayaran sama orang yang pakai pompa-nya. Kata Bapak, demi menjaga kekeluargaan antar sesama penduduk desa, Bapak gak mau mengut biaya. Orang kalau minjem pompa-nya Bapak gratis. Mau pagi atau sore, terserah. Yang penting tidak dibawa pergi. Bisa bayangin gak sih? Kalau tiap hari, Bapak setiap harinya mesti nambal ban. Terus abis itu nunggu orang yang mau pompa. Itu pun gratis. Terus abis itu mesti panas-panasan begini. Aku aja baru berapa menit di sini, udah ingatnya minta ampun. Panas. Udah, jangan ngeluh terus. Malu sama Bapak. Masih harus bantu Bapak juga nih. Ada yang mau nambal ban. Untuk ngecek bocornya, pakai air kayak gini nih. Nah, kalau obatnya udah lulus tes bocor, baru udah dipompa. Nah, dipompa. Dipompa ya? Iya lah. Iya lah. Buat gak? Iya. Terus. Pas orang ini cuma ngeliat pompa naik-turun, naik-turun. Ini mesti ditahan kakinya. Ini pompa bananya mesti ditahan. Terus abis itu kita sambil mompa begini, biar alat pompanya itu gak kemana-mana. Udah selesai nih mompanya. Eits, tapi belum kelar kerjaannya. Masih harus masukin ban ke bagian ban sepeda. Untuk nambah ban sepeda, perbannya Bapak matok harga Rp 3.000. Kalau untuk ban sepeda motor, perbannya Rp 5.000. Rupiah.